Intro Oke Ya gimana ya Tapi ya emang harus dibaca sih Kholit Halo, balik lagi sama saya Kholit Di Enggak, enggak, enggak Kali ini kita enggak makan keliling Indonesia Tetap, tenang aja Tapi lapar, tapi yaudahlah Kita kali ini tetap baca tarot ya Di channel kesayangan kita Kupu Klenik Sayang enggak sih Jadi kali ini kita akan baca Pisces Bulan November untuk urusan Asmara Kira-kira ada kejutan apa Di bulan November Dan sebelum saya bacain, udah saya siapin 3 kartu Seperti biasa, 1, 2, 3 Kalian tinggal pilih nanti Mau pilih yang mana Dan sebelum pilih, jangan lupa untuk Like and subscribe video dan channel kita ya Oke Sudah, silahkan pilih Dan Seperti biasa, saya mulai dari yang paling kiri Untuk Pisces di bulan November Ada apa kita? Waduh Ada kejutan apa? Wah Ada Queen of Wands Queen, Queen, Queen Of Wands Queen of Thrones So Flame Wow Yang kebaca adalah gini Untuk Pisces Di bulan November Untuk urusan Asmara Bakalan ada Apa ya? Calon pasangan kali ya? Yang mendekat gitu Mulai muncul Menampakkan diri Dan ada di sekeliling kalian Dan Wow Kayaknya ini deh Dia bakalan muncul dan Masuk ke hidupan kalian dan Oh shit man Dia menggoda banget gitu Kayaknya ini deh Pasangan Gue gitu Tapi tetep perlu Hati-hati Dan perlu Dilihat lagi Dipertimbangkan Bibit-bibit-bobot Terus Kalian juga harus ngerti Sebenernya Dia ini beneran Kebutuhan kalian Atau ini Cuma keinginan aja Buat yang jomblo Buat yang punya pasangan Untuk urusan Asmara Wah Membara Jadi Membara dalam artinya Bukan emosi Tapi bener-bener Yang menggairahkan Dan menyenangkan Dan membahagiakan Bakalan banyak kejutan Dari pasangan-pasangan Pasangan-pasangan Dari pasangan kalian Bukan pasangan-pasangan Jadi Dua dong Tiga dong Jadi dari pasangan kalian Bakalan ada kejutan-kejutan Yang Wow gitu Jadi bakalan jadi Bulan yang lumayan romantis Bukan lumayan sih Ya romantis lah Buat kalian Buat yang milik Kartu pertama Oke Next Ke kartu yang kedua Ada apa nih Wah Ada six Of swords Lord of Earning success Jadi Buat kalian Peace Chess Bulan November Yang Saya juga Peace Chess Jadi gimana ya Oke lah Jadi Untuk Kasmara Bisnis Bulan November Ada Buat kalian yang milik Kartu kedua Ada Kesuksesan yang didapat Jadi Kalau kalian sedang Menyiapkan Sesuatu Untuk pasangan kalian Atau Buat yang jomblo Lagi deketin Seseorang Bulan ini Ada momen Yang tepat Untuk Melakukan Segala yang ingin Kalian lakukan Dengan pasangan Karena Bakalan sukses Bakalan berhasil Bakalan Membahagiakan Bakalan seru Bakalan ceria Bakalan Menyenangkan Jadi Ya selamat bersenang-senang Buat Peace Chess Bulan November Yang memilih Kartu yang kedua Dan buat Peace Chess Peace Chess Yomblo Harus semangat Dan Jangan sampai Kehilangan momen Karena bulan ini Adalah momen Yang paling tepat Untuk Cari pasangan Atau Kalau yang udah ada Inceran Udah Nunggu apa lagi Oke Next Buat Peace Chess Bulan November Asmara Yang memilih Kartu ketiga Oke Ada Kartu apa nih Seven of Swords Lord of Unstable Evo Oke Jadi gini Baca ketiga adalah Oke Kalian lagi deketin Pasangan Atau calon pasangan Oke Kalian punya pasangan Oke Kalian punya rencana Rencana Yang pengen dilaksanakan Tapi Kalau kalian masih males-malesan Kalian masih Ah ntar aja deh Ah gampang Ah Gampang itu mah Bisa diselesai Ntar gitu Jadi karena menunda-nunda Terus menyepelekan Dan Kurang total Untuk Menyiapkan Schedule dan lain sebagainya Untuk perusahaan semara Bakal berantakan Karena Segala hal Ya Emang Bisa sukses Tapi kalau Nggak disiapin Dengan denger-denger Ya hancur lebur Ya hancur lebur dong Nggak bakalan sukses Sama kayak Yang tadi Buat bisnis yang jomblo juga Kalau emang Mau deketin orang Ya disiapin Jangan cuman Jangan cuman Modal nekat aja Harus modal Persiapan bener-bener Jangan cuman Berani doang Terus kalau yang Udah punya pasangan Ya kalau emang Mau jalan-jalan Mau bikin kejutan Atau Mau ngapain Sama pasangan Ya disiapin Jangan sampai Ntar di tengah jalan Malah Oh iya lupa nih Itu ya ketinggalan Apanya ketinggalan Atau Ya lupa Belum beli tiket Padahal udah sampai di Bali Belum beli Eh tiket Apa Belum booking hotel Wah belum ini Belum itu Jangan sampai Yang harus ya Bisa sukses Dan bahagia Dan membahagiakan Gara-gara kalian Menyepelekan Hal-hal tertentu Hal-hal kecil Atau besar Malah jadi Berantakan Oke Buat kalian yang pilih Kartu yang ketiga Hati-hati Oke Sampai jumpa Di pembacaan berikutnya Bye Sampai jumpa